Intro Ya Tuhan terima kasih untuk hari yang cerah ini ya Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami semua Engkau telah memberkati kami agar kami dapat bergabung dengan tepat waktu Kami berdoa semoga semua berjalan dengan lancar ya Tuhan Berkatilah Pak Rustian, berkatilah tim operator ya Tuhan Semoga Engkau dapat memberkati mereka dan memberi kelancaran agar semua berjalan dengan lancar Semoga apa yang akan dibahas dan kami diskusikan semoga akan bermanfaat di kedepan hari ya Tuhan Kami serahkan segalanya ke dalam tanganmu ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin Terima kasih atas doa yang sudah diberikan Francisca Semoga kegiatan pagi hari ini kita lancar dari awal sampai akhir Oke teman-teman nanti link presensi akan saya kasih di akhir Dan ada sesi foto juga sebagai bukti presensi kehadiran teman-teman ya Oke selanjutnya kepada Bapak Rustian Hafiz Untuk berikan materi yang bermanfaat buat kita semua Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan Bapak Terima kasih Untuk Pak Rustian Hafiz Tadi sudah di Kepada Bapak Rustian Hafiz untuk berikan materi yang bermanfaat buat kita semua untuk waktu dan kesempatan dipersilakan Bapak Baik Pak Raffi terima kasih Mohon maaf tadi keluar karena nampaknya sih nyata ya yang jelek Baik Pak Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Terima kasih untuk Pak Raffi atas pembukaannya Dan juga tadi yang telah diiringi juga dengan doa ya dari adik Francisca Anastasia Ya puji syukur bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di sesi yang kedua Dan kalau saya nggak keliru Pak Raffi ini sesi terakhir ya untuk kelas kewirausahaan yang saya kolaborasikan dengan Bu Ernie ya Ya benar ini kelas C Pak Oke baik Ya tentu saja untuk kebahagiaan ya bisa berjumpa kembali dan juga menuntaskan apa Maaf menuntaskan materi kita yang sudah dimulai minggu lalu dan akan kita selesaikan di pagi ini Mohon maaf kebetulan di backgroundnya kayak ada bed gitu karena saya lagi tugas Pak Raffi di luar kota Kebetulan lagi di Salmarinda, Kalimantan Timur karena sedang ada kegiatan Tapi nggak ada masalah tetap akan memberikan yang terbaik ya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa uji semua Ya langsung saja ke materinya Mbak Selly boleh dibantukah kita melanjutkan slide-nya yang Saya coba untuk mereview kembali terlebih dahulu Mengingat bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari dan bahas minggu lalu ya Tentang bagaimana menelusuri gagasan dan merencanakan satu bisnis Itu topik kita ya Lanjut Kita juga sudah bahas slide berikutnya Mbak Selly Ya saya sudah memperkenalkan diri minggu lalu Kemudian siapa IHI Consulting dan apa kegiatannya Kemudian lanjut Beberapa cuplikan dokumentasi dari kegiatan IHI Consulting Dan beberapa klien IHI Consulting bagaimana IHI Consulting berperan pada konsultansi-konsultansi pembangunan sosial berkelanjutan ya Lanjut Ini sudah Ini juga kita sudah diskusikan Lanjut lagi Lanjut lagi slide berikutnya Ya oke kita akan bahas ini ya Selanjutnya tetapi sebelum kita membahas ini ya ini nanti kita akan bahas tentang Apa itu Red Ocean, Blue Ocean ya Dalam konteks wirausaha dan bagaimana praktiknya yang terjadi ya Apa yang saya sendiri alami dan juga banyak rekan-rekan wirausahawan lain yang juga berbagi cerita atau praktik baiknya Nanti kita bisa diskusi Tapi sebelum itu saya mau kasih kesempatan ke adik-adik yang sudah menerima tantangan terlebih dahulu Ada tiga orang catatan saya Bisa saya cross-check lagi Takutnya saya keliru Ada Francisca Boleh dibantu di PIN kah Pak Rapki Kemudian ada Mika Betul ya Boleh dibantu di PIN juga Kemudian satu lagi ada Stefan Betul ya Oke Silahkan mungkin Saya mulai dari Francisca dulu nih Sudah kirim pertama ya Francisca Anastasia Nah Francisca apakah berkenan untuk share gitu ya Sekaligus melaporkan juga bagaimana Francisca melewati tantangan yang sudah diberikan selama kurang lebih Satu pekan terakhir Satu pekan terakhir Boleh cerita bagaimana prosesnya Kenapa memilih produk tersebut Apa saja tantangannya Kemudian bagaimana cash flow nya dan apakah menghasilkan keuntungan Mungkin bisa diceritakan ini Mungkin bisa diceritakan ini saya lihat di laporan ada kanva Pakai kanva ya PPT kanva Boleh mungkin dikasih kesempatan share screen langsung aja ya Ke Francisca ya Mungkin bisa diizinkan share screen Francisca untuk Bercerita ke kita semua dan teman-temannya Ini saya salut sekali nih sama Francisca Mika dan Stefan yang udah berani Dan juga bertanggung jawab ya Menyelesaikan tantangannya Silahkan Francisca Miknya saya lempar tangkep Baik terima kasih Pak Rusdian Pertama apakah bapak dan teman-teman semua dapat melihat screen saya Sudah 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 Francisca Jadi perkenalkan dulu nama saya Francisca Anastasia Utabarat Bisa dipanggil Siska Dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 22 Jadi Dari tantangannya Pak Rusdian dan Bu Erni Jadi kan kami diberi modal Dengan modal tersebut kita bisa Dibebaskan Diberi kebebasan terserah mau bikin apa saja Mau menghasilkan produk apapun Yang akan di Jualkan kembali Jadi Latar belakangnya itu Kenapa saya milihnya itu Clay Trace Itu sebenarnya Saya SD itu Pernah ada Eskul Pottery Pottery itu apa ya Jadi clay Jadi tanah liat gitu Jadi Sebenarnya cuma hobi doang Tapi udah berhenti Di SD Saya tidak lanjutin lagi Tapi Dari SD itu Saya masih ada perlengkapannya Jadi Dengan modal yang diberikan oleh Pak Rusdian itu Saya Dengan Waktu juga yang singkat Saya juga Brainstormingnya itu Apa saya Bikinnya itu Apa saya mengolah sesuatu Menggunakan tanah liat Jadi Saya menggunakan itu Air dry clay Jadi Untuk tantangan ini Saya menghasilkan Clay Trace Jadi Produk yang saya Maksudnya Bahan Yang saya gunakan itu Air dry clay Untuk tantangan ini Karena saya Lumayan banyak Alat-alatnya Yang masih saya punya Jadi contohnya Kuas Cat Akrilik Khususnya ya Karena Saya ingat pas SD itu Nggak bisa yang watercolor Karena nanti Nggak 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 permanen nanti Jadi Khusus akrilik itu pun Saya udah punya Varnishnya Jaya juga Saya masih punya Gitu Jadi Dengan modal yang diberikan Saya menggunakan Disini saya sudah mencantumkan Saya menggunakan Tokopedia Jadi Sebenarnya kan Pak Rusdian itu Meminta tolong kami bertiga itu Untuk membelanjakan Modalnya itu Di pasar tradisional Hari Rabu itu Setelah Saya dikasih tugas Saya itu Sibuk banget Hari Rabu Kamis Dan saya mikir Kalau misalnya Saya nggak mulai Dari Hari Rabu Takutnya saya nggak sempat Membuat produknya Dan saya tidak sempat Memberitahukan ke teman saya Mengenai ini Maksudnya Untuk dijual Belikan gitu Jadi maksudnya Saya mikirnya itu Aduh mau yang mana Yang cepat gitu Saya mikir Yaudah lah Pake Tokopedia aja Jadi Saya menggunakan Aplikasi Tokopedia Untuk membeli Tanah liatnya saja Gitu Karena bahan-bahan Yang lain Perlengkapan yang lain itu Saya sebenarnya sudah punya Gitu Jadi ini Beberapa produknya Saya yang Nggak mahir ya Jadi Jadi tadi saya bilang SD itu Saya pernah At school Pottery Atau tanah liat Itu cuman benaran Hobi doang Dan seneng Sebenarnya saya tidak terlalu Mahir juga Dalam tanah liat gitu Jadi I tried my best Dengan Waktu juga Saya buat Itu Lima Jadi dengan Disini Cantumkan kan ya Ada 550 gram Jadi Saya berhasil membuat Lima Ini yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang keempat Ini yang kecil Yang kelima itu Sedang proses Jadi Tantangannya Tadi kan Pak Rusdian juga Kalau bisa Saya ngeceritain tantangan Tantangannya adalah Udah selesai ini buatnya Terus Saya kan Mikirnya Oh Saya tanya ke teman-teman Angkatan saya lah ya Ke grup angkatan gitu Kalau misalnya Teman-teman nih Kalau ada yang minat boleh ya Gitu Tantangannya itu Jadi Agak sulit ya Maksudnya Karena kan Bisa dibilang pasar Atau misalnya Konsumen Maksudnya kayak Potential Consumersnya itu Saya hanya menargetkan itu Teman-teman seangkatan saya Gitu Jadi dengan waktu singkat juga Teman-teman yang Kontak saya itu Hanya dua orang Dan itu juga Mereka bilang Siska Boleh gak ya kalau custom Gitu Jadi Kalau mau jujur Barang-barang yang Saya tampilkan ini Ini dua Dua slide ini Tidak ada yang terjual Jadi Tapi Saya dapat pesanan Jadi dari dua orang Seangkatan saya Mereka minta Siska Kira-kira bisa gak ya Kalau custom Jadi yang sekarang Saya kerjakan Adalah custom ordernya Untuk Dua Orderan Gitu Jadi Sebenarnya untuk Ini Saya juga Apa ya Memberi harganya itu Ini saya berikan 15 ribu Ini juga 15 ribu Yang kecil Itu saya berikan 5 ribu Ini soalnya kecil Yang ini juga 15 ribu Gitu Jadi Sebenarnya untuk Oh sebentar Jadi sebenarnya untuk Mungkin itu salah satu tantangan juga ya Karena Saya sebenarnya tidak tahu Kalau misalnya Apakah harga yang saya berikan itu Cukup wajar atau tidak Mungkin itu salah satu tantangan saya juga Mengerjakan tugas ini Selain Tidak ada yang membeli Produk saya Gitu Nah ini Ini cuma cuplikan sebentar Prosesnya Cara membuat Wadahnya Gitu Jadi Sebenarnya sih Lumayan simpel ya Gitu Jadi Makanya saya memberi harga juga Apa ya 15 ribu Kisarannya Karena Wadahnya itu sebenarnya kecil-kecil juga Dan Target Konsumennya itu kan Saya menargetkan itu Teman-teman saya Jadi saya tidak mau Memberi harganya itu terlalu mahal Gitu Jadi Mohon maaf Jika Presentasinya itu sangat singkat Karena saya Tidak Dapat Memberi Informasi Mengenai Transaksi Atau misalnya Siapa saja yang berhasil membeli Atau misalnya Saya tidak bisa menjelaskan Kalau misalnya Tidak bisa menjelaskan Kalau misalnya Kalau Udah ada Keuntungan Gimana cara Mengisihkan Waktunya Waktu Uangnya itu Untuk membeli modal lagi Yang mana yang untuk ditabung Atau untuk Faktor-faktor lain itu Mohon maaf Kalau misalnya saya tidak bisa Menjelaskan tersebut Karena Memang tidak ada yang Tidak ada yang Membeli produk saya Itu baru Sekarang itu Saya mengerjakan dua Custom doang Begitu Mungkin itu saja dari Saya Pak Rusdian Mungkin kalau misalnya Pak Rusdian Atau teman-temannya lain Ingin bertanya Mengenai Prosesnya Ya bisa saya sharing sedikit Begitu Pak Baik Thank you so much Francisca Atas Presentasinya Yes Tadi saya mencoba menyimak Dan Ya Ada banyak Hal yang mungkin Saya bisa tanggapi ya Terkait dengan Presentasinya Francisca Yang pertama itu Saya apresiasi sekali Terkait dengan Terobosannya Idenya Untuk Membuat sesuatu yang Boleh dibilang Ini ya Bukan trend gitu Bukan sesuatu yang Yang Kebanyakan Tetapi yang Unik dan Ini Custom gitu Value nya tuh Abstrak gitu ya Karena yang dijual oleh Francisca Itu adalah Nilai seninya Gitu Itu Saya apresiasi disitu Nah Tapi memang Sebenarnya Ada juga lesson Learn yang bisa kita Petik ya Dari ceritanya Francisca Terkait dengan Modalitas gitu ya Bahwa Sisi positifnya Francisca tidak hanya Memanfaatkan modalitas Yang Saya sudah berikan Itu Tetapi juga Memanfaatkan modalitas Lain yang Kita punya Yang Yang Ada di diri kita Dan Mungkin selama ini Boleh dibilang Enggak Terpakai Atau mungkin Terabaikan Tapi itu bisa dimanfaatkan It's a good thing gitu ya Nah Tantangannya adalah Sebenarnya Belum Belum ada Riset market yang Memadai gitu ya Makanya Gak heran Kemudian Produk yang Dijual oleh Francisca Akhirnya Belum berhasil Terjual Itu Karena Prinsip dasarnya Sebenarnya Kalau kita mau Menjual satu Barang Atau jasa Ya Kita harus Riset Marketnya dulu Apakah Barang Atau jasa yang Kita mau jual itu Ada pasarnya gitu Sehingga Barang atau jasa tersebut ya Bisa terjual dan menghasilkan keuntungan Itu Tapi Di sisi lain Sebenarnya Francisca sudah menghasilkan modalitas baru Ketika kemudian Ada pesanan yang Taylor Made Yang dibuat Atas Keinginan si pembeli Itu juga Poin plus lagi Yang Francisca bisa Dapatkan dari tantangan ini Nah Kemudian Lesson learn Lain adalah Kurangnya Ini ya Upaya untuk Belanja di Pasar tradisional Padahal itu Udah jadi rules Yang Saya Tera tertulis Dan Dari Kelas yang sebelumnya Kelas H Kemudian Sekarang Kelas C ya Saya belum Menemukan nih Satupun yang Belanjanya Di pasar Tradisional Yang sebelumnya Belanjanya juga Di Indomaret ya Sama di warung gitu Padahal Penting sekali Untuk Rules itu Sebenarnya Saya buat Tidak serta-merta Tanpa Alasan atau Justifikasi ya Karena Sebenarnya Ketika Ada rules Untuk belanja di pasir Tradisional Saya ingin mengarahkan Supaya Adik-adik itu terjun Ke pasar Ngelihat Langsung Ya Merasakan Ya Mendengar Dan juga Saya menunggu-nunggu sebenarnya Siapa yang berani Melakukan Itu Transaksi jual beli di pasar Kenapa Karena ya Pasar itu Sebenarnya Adalah Boleh dibilang Pusat Peradaban Bisnis ya Itu adalah Peradaban Awal Perputaran Uang Dimana Disitulah Terjadi Proses jual beli Secara Kasat mata Ya Ya We all know ya Each other gitu Bahwa Today We are in the digital era Bahwa Udah banyak Transaksi yang dilakukan secara digitalized Itu sebenarnya juga Point plus Ketika kita Bisa beradaptasi dengan era digital Tetapi Sebelum sampai ke sana Sebenarnya dalam Konteks topik perkuliahan ini Saya ingin mengajak adik-adik Untuk Melihat Mendengar dan merasakan secara langsung Kasat mata real Baru nanti mungkin ada sesi lagi Di Lain kesempatan Kalau masih ada Mungkin kita bisa cerita soal Beradaptasi dengan digitalized Kayak gitu Itu notes-nya But overall Ya Saya kira bagus lah Setidaknya Berani untuk bertanggung jawab Menyelesaikan tantangannya Mempunyai terobosan yang unik Dan juga Jujur ya Apa adanya Bahwa ini belum terjual Thank you so much Francisca Saya kasih kesempatan dulu Sebelum geser ke Mika dan Stefan Mungkin diantara Teman-temannya Francisca Ada yang ingin Bertanya atau berkomentar Atau mungkin saya something Wah Dari cerita Francisca Jadi terfikir satu gagasan Atau gimana Silahkan Silahkan Mungkin ada Yang berani Speak up Jangan ditunjuk lah Izin bertanya Pak Siapa nih Siapa nih Saya mau nanya ini Pak Lebih ke Bagaimana cara penentuan harga Dan penentuan untungnya Dari bisnis Si Francisca Pak Terima kasih Pak Good question Ada lagi Atau langsung aja Langsung aja Francisca Coba ditangkapi dulu Pertanyaannya Patun Gilbert Dari Teknik Mesin Baik Pak Sebenarnya ini juga Salah satu Hal yang Apa ya Saya sedikit Bingung Dan ragu juga Karena Saya ngeliat Di Online shop itu Ada beberapa yang menjualkan Clay Trace Itu mereka sudah Menetapkan kurang lebih Harganya itu seberapa Cuman kan Balik lagi Mereka itu Seperti Pak Rustian sudah bilang ya Mereka sudah melakukan riset Dan mereka itu sebenarnya Sudah ada Potential consumersnya itu Siapa aja mereka udah tahu Jadi Dengan menatapkan harga tersebut Seenggaknya mereka tahu 5% itu sudah akan Akan membeli Akan melakukan transaksi Gitu Jadi Dimana Kalau dibanding saya Saya beneran Gak ada pengalaman sama sekali Dan saya Gak tahu selain Angkatan saya Siapa Akan saya Promosikan Produk saya Saya tidak mau Memberikan harga Yang terlalu mahal Walaupun ini Handmade Karena saya dengar Kalau misalnya Handmade itu kan Waktunya yang Mungkin Dikeluarkan Mungkin modal itu Tidak seberapa Tapi Waktu dan Kualitasnya itu yang Itu yang Diberi harga Cuman Kan Ya Saya sih Mikirnya dengan kemampuan Saya apa Adanya Saya pikir Kalau misalnya Saya beri harga 15 ribu Atau 20 ribu Itu sudah cukup wajar Gitu Nah kalau untuk menjawab Pertanyaannya Bang Gilbert Mengenai keuntungan Kan saya Sebenarnya Belum tahu Jadi Tadi kan saya bilang Kalau misalnya saya sedang mengerjakan Buah custom order Jadi Saya sedang diskusi Keteman saya Kalau misalnya Kalian itu Size-nya mau berapa Dan kalau misalnya Warnanya itu apa Kalau desainnya itu Tidak terlalu rumit Saya sudah memberikan Harga ke mereka Itu 20 Atau 25 Gitu Jadi kalau sudah ada 2 Itu kurang lebih kan 40 Atau 50 ribu Nah Saya Menggunakan Modal Pak Rusdian Itu hanya 32 Jadi saya Menuliskan di sini Itu 32 ribu Karena saya hanya membeli Air dry clay-nya saja Gitu Jadi Tapi kan Ini belum goal ya Jadi kan Transaksi itu belum terjadi Saya itu masih Berdiskusi dengan teman saya Gitu Makanya saya itu tidak berani Apa ya Menjelaskan di PPT Saya kalau misalnya Secara detail Kalau misalnya Sudah ada 2 orang Dan harganya sudah 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 Ditetapkan Dan transaksi sudah terjadi Karena barang pun Belum saya Selesai Kerjakan gitu Masih sedang proses Gitu Jadi Untuk menjawab Pertanyaan Bang Gilbert Kalau untuk mengenai keuntungan Saya juga Sebenarnya tidak ada jawaban Saya bingung menanggapnya Gimana Tapi untuk harga Itu mungkin Jadi maksudnya Menurut saya Apalagi kalau misalnya Pembisnis kecil Mungkin harus dikit Hati-hati Menaruh Menetapkan Harga Karena kan kalau misalnya Untuk Bisnis-bisnis Startup Itu kan salah satunya juga Tantangan Mengapa mereka Susah berkembang Di Pasar Apalagi zaman sekarang Itu karena satu Misalnya Konsumennya itu tidak banyak Jadi Gak banyak Maksudnya Produk yang diberikan Atau produk yang diproduksi Itu Tidak sesuai dengan Keinginan konsumen Jadi Tidak ada yang ingin membeli Jadi kan Itu juga Gitu Jadi Udah satu Itu Kedua Kalau menetapkan harga yang terlalu tinggi Dibandingkan Kalau misalnya Perusahaan yang lain Dimana mereka itu Harganya itu lumayan rendah Dan mereka itu Bisa Memproduksi Barang tersebut itu secara cepat Ya otomatis kan konsumen Akan lari ke sana ya Gitu Jadi Ya itu mungkin Tanggapan saya Kepada Bang Gilbert Gimana Pak Rusdian Ya Ya mungkin boleh ditambahkan Franziska Dari biaya yang 32 ribu itu Franziska gunakan Bagaimana kemudian Cara menghitungnya Sehingga Tidak serta-merta Dijual di angka 15 ribu Atau Berapa tadi 20 ribu Seperti itu Apakah ada dasar perhitungan Atau Ini hanya Sekedar untuk Menjangkau Kemampuan Atau Beli dari target konsumen yang Franziska Tetapkan Gimana tuh Kalau sebenarnya Dari saya sendiri Itu Saya memang Tujuannya itu Agar Agar terjangkau Jadi saya sebenarnya Tidak ada Perhitungan Apapun Kalau bisa jujur ya Karena saya juga Balik lagi Karena saya tadi Mikirnya itu Oke target saya itu Kalau bisa Adalah minimal Satu atau dua orang Yang bisa membeli Sebelum hari Selasa Hari Rabu Maaf Jadi Ya Saya harapan Dengan harapan Kalau misalnya saya Menetapkan harga tersebut Kalau misalnya Ada yang custom ya boleh Tapi kan berarti Mereka tahu ya Kalau custom itu Mungkin ada tambahan Biaya lagi Gitu Tapi Seenggaknya Mereka tahu Kalau misalnya Minimal harga saya itu Masih terjangkau Gitu Karena saya targetnya itu Saat itu Ingin Seenggaknya ada keuntungan Aja Seenggaknya ada yang membeli Sebelum Deadlinenya Gitu Jadi sebenarnya Perhitungan 15.000-20.000 itu Sebenarnya Tidak ada Gak terlalu intricate Saya gak terlalu kayak Apa ya Berapa persen Atau gimana Saya tidak Tidak Mempertimbangkan Itu Pak Rustian Oke Noted Jadi Franziska jujur Dan Apa adanya dia Bilang Karena target Marketnya Dihitung berdasarkan Apa Daya beli target market gitu ya Tapi Belum melakukan penghitungan Kalau dalam Sisi bisnis itu Ada istilah Capex and Opex Ya Capital Expenditure Atau Operational Expenditure Ya Biaya Modal Dasar Dan juga Biaya Modal Operational Itu Ada Rumusnya lagi Nah Nanti kalau mau belajar itu Ada sesinya lagi tuh Bagaimana kita menghitung Capex and Opex Satu bisnis Sehingga kita bisa memunculkan Nilai jual dari satu produk tuh Seperti itu Patun Gilbert Apakah Cukup puas dengan jawaban Franziska Atau Masih ada yang kurang Nanti saya bantu Sudah cukup Pak Cukup ya Jadi Franziska jujur aja ya Patun Gilbert ya bahwa Beliau Berdasarkan Kemampuan Atau daya beli target marketnya Saja tuh Belum melakukan penghitungan nilai produknya Oke Mungkin kita Cukupkan dulu Franziska thank you So much Kita parkir dulu Presentasinya Kita berikan kesempatan berikutnya Masih ada dua lagi nih Mika dan Stefan Ke Siapa duluan nih Yang tadi kirim Mika duluan ya Mika Angelia Loing Nah silahkan Mika Oke Oke Bentar Suara saya kedengaran Oke Terima kasih atas kesempatan diberikan Selamat pagi Pak Restian Dan Teman-teman semua Di sini Saya Mika Angelia Loing Selaku Mahasiswa hubungan Internasional Ingin Mempresentasikan Apa sih yang saya lakukan Dengan tantangan saya Nah Sedikit cerita Awal mula Bagaimana Ketika saya menerima kabar Ketika dikirimkan modal sebenarnya Hal pertama yang saya lakukan sebenarnya Jujur Li Saya Melihat Pesan itu Hari Senin Gitu Karena Sebagai mahasiswa semester lima Yang penuh dengan tugas dan tanggung jawab yang banyak ya teman-teman Dan Mostly teman-teman saya Hubungan Internasional di sini adalah semester lima kami Memiliki tugas yang Berlimpah-limpah Dan Beranak-anak Jadi Sebenarnya Salah satu tantangan yang Saya pribadi hadapi Ketika ingin mengujudkan tantangan yang saya terima Waktu itu adalah Mengenai masalah waktu Tapi Peji Tuhan Melalui Usaha dan juga tekad serta niat yang saya lakukan Demi mewujudkan tantangan ini Nah Saya Melakukan Membuat sebuah produk yang sebenarnya Ini tuh Merupakan Keinginan saya Waktu saya SMA Jadi dulu Kami juga punya kelas Semacam kelas kewirausat Begitu Pak Di SMA Nah Pada saat itu Kami Waktu SMA itu Kami juga ingin membuat produk ini Karena Melihat begini Anak-anak tuh Dan juga Trend sekarang ini Kalau ingin Sukses sebenarnya dalam Maksudnya Bisnisnya sukses Salah satunya adalah makanan Kami melihat trend itu Maretnya trend itu Bahkan Bisa dibilang Kalau produk makanan ini Longevity ya Jadi dalam arti Tidak Tergantung trend Manapun Karena kita semua butuh makan Jadi Itu yang menjadi satu Poin yang saya Lihat juga Apalagi melihat Sekarang ini Saya juga Sebagai anak kosan ya Melihat situasi Apa sebenarnya yang paling esensial Yang Yang bisa dijual untuk Anak-anak kos gitu Nah Dan anak kuliahan Salah satunya adalah Brow Milo Brow Milo ini nama produknya Jadi Brow itu sebenarnya Brow ya Brow Milo Milo itu Milo itu Milo itu nama kepanjangan saya Tapi Ingrediensnya di dalam tuh Ada Milonya Ada sesu Milonya Itu sebenarnya Jadi Brow Milo Brow Mika Loing Itu sebenarnya ya Nah Uniknya Saya membuat sebuah produk ini Sebenarnya Dari kemarin begitu Dan mungkin akan dijelaskan Di akhir Presentasi Sistem dilakukan Seperti apa Namun sebelumnya Saya masuk ke dalam Apa yang saya Menjakan pada saat itu Nah Untuk modal yang dikasihkan Waktu itu 100 ribu ya Nah Yang terpakai itu 67 ribu Nah Sebagai Ya balik lagi anak kos ya Saya cuma punya Barang-barang Yang apa Bahan-bahan yang Sederhana saja Saya memanfaatkan Disini Yang tersedia Dalam kosan saya itu Hanya minyak Dan juga gula Gitu Jadi bahan-bahan yang saya Beli Itu hanya ini Teman-teman Pak Keseluruhan Kalian Jadi total keseluruhan Yang saya Apa Belikan Belanjakan adalah 67 ribu Nah Bisa sebenarnya Untuk di Press Cuma bahannya juga berkurang Begitu Tapi karena saya Melihat Ini tuh Targetnya Sistemnya Nanti bentuk sistemnya Pre-order ya Jadi yang pesan tuh Ada 10 orang Dan saya Meminimalisirkan Bahan tersebut Sampai 10 orang gitu Jadi saya Atur bagaimana bahannya Berapa banyak dibutuhkan Dan modal yang terpakai Untuk membelanjakan hal tersebut Menurut ialah 67 ribu Ini dia Hasilnya ya Sebenarnya Masih ada Teman-teman yang Belum ambil Pre-order Apa Apa Pesanan mereka Jadi ini saya tunjukkan Aduh Semoga kelihatan Jadi Saya jelaskan ya Ingrediensnya Gimana Ini tuh Saya jamin enak loh Teman-teman Karena Bahannya itu Di bawahnya itu Kue basah Yang Ingrediensnya Musli adalah Milo Milo saya cempur dengan Bahan-bahan yang Saya beli tadi Nah Yang di tengahnya itu Oreo Yang memberikan sensasi Crunchy nya Nah Di atasnya itu Adalah cream cheese Jadi ketika ketiga bahan ini Berpadu Teman-teman Itu Memberikan sensasi yang Enak Enak dimakan lah Mau dibilang enak Tidak enak Karena Rasa cream cheese nya itu Yang rasa cheese nya itu Membalance rasa Dari Milo Tersebut Dan crunching nya itu Membuat Makanan tersebut Menjadi Murih Seperti demikian Nah Jadi Indinya Melihat bagaimana Produk ini dibuat tuh Dan dijual tuh Merupakan sesuatu hal yang Layak dijual Karena Ingrediensnya demikian Nah Selanjutnya Nah Berikut adalah Hasil saya jualan ya teman-teman Jadi Mungkin Kalau mau jujur Saya jualan tadi pagi ya Ya Karena sistem pre-order Jadi saya enterin Ini hasilnya teman-teman Teman-teman Yang terjual 10 Rukat Harga produk itu Saya jual 12.000 Perkara Nah Tantangannya juga disini adalah Sebenarnya saya mau Masih harga 10.000 kan Tapi saya berpikir Oh enggak Paling modal dong Tetap sama dong Modalnya 100.000 Walaupun sebenarnya Kepakai 67.000 Tapi kan tidak Tidak affordable gitu loh Jadi kayak Saya Ini balik modalnya Sebenarnya Tambahkan dengan modal awalnya 100.000 Cuma Intinya Kalau misalkan ditambah-tambahkan semua Balik lagi 120.000 begitu Kalau secara keseluruhan Intinya disini adalah Tantangannya Dalam melakukan Transaksi Jual beli Produk masanan saya Adalah Dari Masalah Bagaimana Saya mencari Konsumen Yang ingin Membeli produknya Gitu Kalau mau jujur Juga Saya Melihat Target Target siapa sih Saya lihat Yang Mau Begitu Yang mau Dan yang udah pasti Untuk Melakukan Transaksi jual beli ini Dan yang Yang saya Memang Targetkan Adalah Orang-orang Yang Bisa dibilang Enak-enak kosan lah Karena memang Selain gampang Untuk melakukan Transaksi jual beli Pengantarannya Prosesnya Itu Lebih mudah Begitu Boleh ketemu di kampus Sinyalnya putus-putus Mika Sinyalnya putus-putus Mika Berbau Keuntungan lah Bagi Pihak kita sendiri Maupun pihak orang lain So That's it That's the end of the presentation I hope you all like it Sekian Terima kasih jika ada pertanyaan Ataupun ada yang mau berkomentar Saya Persilakan Terima kasih Thank you Mika Sorry banget Ini Nampaknya bukan saya aja Tadi Pak Rifki juga merasakan Yang sama Mungkin Sekitar Satu menit terakhir Tadi pesannya apa ya Karena sinyalnya agak-agak kurang Stabil tadi Pesan yang saya dapat Sebenarnya dalam Lakukan tantangan ini Adalah Keep it as simple as you can Begitu Buatlah segala sesuatu Kalau bisa sederhana Kenapa harus bikin sulit-sulit Kenapa harus dipersulit lah Hidupnya Gitu kan Nah itulah sebenarnya Dihadapi oleh Kita sebagai seorang Wirausahaan Maksudnya seorang Wirausahaan muda Gitu Dimana Dengan modal yang Diberikan segitu saja Kita dapat memanfaatkan Modal tersebut Dan Kita dapat Melihat Apa Kita dapat menyesuaikan Dengan kebutuhan kita Secara realitas Kebutuhan apa sih Yang paling Yang paling dibutuhkan Sebenarnya yang Tadi saya bilang kan Makanan Begitu Dan salah satunya Saya melihat target Oh my god I'm sorry Probably The signal Intinya Poinnya adalah Manfaatkan segala sesuatu Dengan sederhana Dan Keep it realistic Aja Itu 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 aja Kayaknya signalnya Pak Maaf Oke Sudah Diterima ya Tadi Pesannya Thank you so much Mika Angelia Lowing Dengan produk Brow Milo nya ya Brow Brownies itu maksudnya Brownies Mika Lowing gitu Atau Nggak Brow aja Sebenarnya Ya Pak Ada ingredients Brownies nya gitu Cuma Memang Yang disediakan Bukan brownies Tapi dalam bentuk kue basah Di bawahnya itu Tapi Untuk menarik Perhatian orang aja Dan juga Nama tersebut Saya rasa sangat otentik ya gitu Mencerminkan Juga Personal brand saya Jadi produk Milo nih produknya Mika Lowing gitu Betul sekali Oke Saya Banyak nih mau komentar tapi Saya tanya lagi Tadi Nggak tahu nih terputus atau enggak Biayanya habis 67 ribu Ya Benar Pak Tapi Omsetnya yang diraih sama Mika 120 ribu Untuk secara keseluruhan Pak Ya 120 ribu Karena Yang dijual 10 ribu Eh sorry Yang dijual 12 ribu Yang laku 10 Terus Kalau jika dijumlahkan kan 120 ribu Seperti itu Oke Modal yang habis 67 ya Iya betul Coba tadi geser slide ini ada angka 20 ribu itu apa ya Saya kelewat apa sinyal atau Ini ya Pak Itu apa Nah 20 ribu itu yang untungnya Pak Oh Oke Jadi 67 ribu kan Modal yang saya pakai Nah tambah 20 ribu itu 33 ribu nya itu adalah sisa Jadi 100 ribu Dikurang 67 ribu Jadi 33 ribuan Nah Jika Ditotalkan sekelas Seluruhannya Semengan 120 ribu Oke Ya Coba Saya pantik ya Berarti Modalmu 67 ribu Atau 100 ribu Yang digunakan Oke 67 ribu Pak Correct Penghasilanmu 120 ribu Iya betul Oke Berarti keuntunganmu Bukan 20 ribu Total omset dikurangi modal itulah keuntunganmu Oh iya Pak Coba kamu hitung 53 ribu Pak Jadinya Ya betul ya 53 ya 53 ribu Pak Jadinya Oke Kalau keuntungannya 53 ribu Modalnya 67 ribu Kamu bagi 53 ribu dibagi 67 ribu Berapa persen keuntunganmu Sorry Pak Maaf putus-putus Keuntungannya 53 ribu Keuntungannya 53 ribu Ya Dibagi modal usahanya 67 ribu Ya Berarti keuntunganmu sebesar Berapa persen tuh Oke 53 ribu 53 ribu dibagi 67 ribu Di sini sih 0,79 Bla 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 Ya Kali 100 Kali 100% 79 Koma 1% Ya betul 79 ya Correct Almost 80% Hampir 80% Besar keuntungan yang kamu hasilkan Hanya dalam tempo Berapa jam kamu jualan Kalau mau dibilang Kalau sistemnya pre-order Berarti dari tadi malam sih Sampai Sampai tadi pagi Tadi Iya betul Sampai 24 jam Kalau dari tadi Nggak Nggak sampai 24 jam Nggak sampai Nggak sampai satu hari Mika udah berhasil Mempraktikan bisnis sederhana Dengan modal sebesar 67 ribu rupiah Mampu menghasilkan Uang 53 ribu Enak nggak bisnis? Enak sih pak Kalau mau dibilang ya Kalau kita laku Apa? Serasa ingin Lagi Serasa ingin lagi ya Nagih ya Ya Jadi Ya betul Saya ingin Saya ingin pantik Awareness Teman-teman yang lain Awareness Adik-adik yang lain Bahwa Bisnis itu Kalau dipraktikan Nggak sulit Intinya ya Dipraktikan aja Kalau dipikirin terus Nggak dikerjain-kerjain Ya sulit Kita udah melihat sendiri nih Ternyata Mika Tadi dengan prinsipnya yang simple ya Target marketnya jelas Teman-temannya sendiri Kebutuhannya Makanan Nah dia mau melengkapi Kebutuhan makanan kecil ya Makanan ringan dalam konteks ini Dessert ya Bronis Mika Lowing Ternyata Dengan modal yang Hanya 67.000 rupiah Itu bisa menghasilkan keuntungan 79% Hanya dalam tempo Satu malam Asal mau aja Tantangannya udah dikasih dari hari Sabtu sebenarnya Tapi baru dikerjain semalam Biasa Mahasiswa-mahasiswa ini Kadang-kadang Kalau belum waktunya deadline Belum dikerjain Nggak apa-apa Dulu saya juga suka begitu kok Bener Ya tapi Paling tidak masih dikerjain Masih tanggung jawab Ya Bahkan Mika nih semalam nih Bu saya Setengah mati WA di grup sama Bu Erdi ya Minta supaya Nggak ada laporan tertulisnya Saya bilang Kalau nggak ada laporan tertulis Apa yang mau didiskusikan Tapi ternyata ada laporan tertulisnya Much appreciative buat Siapa Mika Tetapi memang mungkin Katatan yang patut digarisbawahi tadi Terkait dengan Kata-kata branding Nah itu ada sesinya lagi tuh Kalau kita ngomongin branding Saya juga Setengah mati ya Mau ngebangun branding i-hi consulting tuh Bukan hal yang mudah Tetapi Saya patut garisbawahi Bahwa Awareness nya Mika Untuk membangun branding yang Mudah diingat Mengimitasi branding yang sudah ada tuh Good things Tapi kalau kemudian Mika Mengklaim bahwa brand Milo itu Brand authentic Mika Ya jangan dong Nanti yang punya Milo marah Ya Karena Milo itu brand yang sudah sangat terkenal Sudah Apa Infamous Begitu ya Ya kita nebeng sebenarnya dari brand itu Gitu ya Nah Tapi Lesson learn nya adalah Ya kita tuh Kalau bikin brand sebisa mungkin yang Yang mudah diingat Walaupun kadang-kadang suka imitatif ya Orang tuh kayak Dulu saya inget banget Pernah ngerasain Jaman-jaman TV Apa LED baru muncul gitu ya Sony lah paling top Kita sebut aja namanya Sony Kan tulisannya S-O-N-Y gitu Terus Ya muncul lah KW-KW nya itu kan Ada Sony N nya 2 gitu kan Buat Buat nebeng brand orang sebenarnya Tapi itu sebenarnya imitatif Atau kalau ya sekarang Apa Ada Zara Wah Tapi R nya 2 Zara gitu Dan seterusnya dan seterusnya Ya Seperti itu Jadi Ya good things Soal awareness terkait brand Nanti kita bisa ngomong lagi Satu topik lagi ngomongin soal brand Di konteks hari ini Diskusi dan perkuliahan kita Kan soal gagasannya Setidaknya Mika sudah mempraktekan Untuk menurutkan Sebuah gagasan yang Di dalamnya itu Sudah memikirkan Konsep branding Ada branding awareness nya Ya Dan modalnya masih tersisa Mika 33 ribu Itu kalau dimanfaatkan Masih bisa Lebih besar lagi keuntungannya ya Dan ini hanya dilakukan satu hari Padahal tantangannya diberikan waktu tiga hari Bayangkan kalau tiga hari Sehari 80% Bisa 240% Keuntungannya Uang yang tadinya cuma 100 ribu Bisa menghasilkan 240 ribu dalam tiga hari Seperti itu Ya Mungkin saya lempar ke teman-teman Adik-adik yang lain Adakah yang mau komentar Atau bertanya kepada Mika Terkait presentasinya Sebelum kita geser ke Stefan ya Silahkan Ada 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 yang mau tanya Atau komentar 》 enggak ada enggak ada yang mau tanya atau komentar saya nunggu-nunggu nih atau masa enggak ada yang mau beli gitu Mika saya beli satu deh penasaran enggak ada yaudah kalau enggak ada gimana dari Mika ada lagi yang mau disampaikan nanti kita diskusi bareng lagi kita tarik ke cerita-cerita saya dan juga cerita-cerita yang menginspirasi saya ya ada lagi Mika? oke kalau gitu thank you so much Mika kita geser ke yang terakhir satu lagi Stefan ya satu lagi Stefan boleh presentasikan tantangannya silahkan oke baik Bang sebelumnya terima kasih Bang karena udah dikasih modal 100 ribu supaya bisa kita kita secara mahasiswa untuk mengkreasikan diri kita untuk bisa belajar berbisnis atau belajar berjualan oke baik ya seperti yang ada di judul jadi banggang ini ini merupakan ini merupakan apa namanya produk produk saya yang saya jual dari mulai dari hari Sabtu hingga hari berlangsung 3 hari sih Bang oke lanjut oke pertama modal 100 ribu jadi awal-awal itu saya merasa bingung bimbang juga ya bertanya-tanya dalam diri saya 100 ribu ini bisa untuk apa jadi untuk bisa belanja apa terus bisa kita jual apa jadi 100 ribu itu bisa untuk apa jadi sebelumnya saya juga apa sih no ya bertanya-tanya ke teman-teman saya kalau misalkan kita dikasih uang 100 ribu untuk untuk modal jualan lo mau jualan apa nah terus banyak teman-teman saya teman-teman saya yang bilang gue sih mau jualan makanan yang simple-simple aja karena cowok maunya yang simple yang instan gitu terus ada juga yang bilang teman saya mungkin bisa jualan sosis pun kayak yang pernah lo jualan nah sebelumnya saya juga pernah jualan sosis di Sibang di warung warung saya nah terus nantinya yaudah saya jualan sosis dan beginilah rangkaian kegiatan saya jadi ada proses pembelian bahan pemasaran produksi terus juga ada saya juga bertantanya kepada teman saya tentang rasanya kayak gimana testimoni gitu sih oke bahannya tuh yang pertama tuh ada sosis dengan harga 25 ribu isi 12 tapi pertama-tama saya gak langsung beli 4 saya pertama-tama hanya beli 2 jadi total hanya 50 ribu terus mentega seharga 7 ribu ada saus barbecue seharga 14 ribu dan juga saus sambal seharga 15 ribu jadi total harganya itu 86 ribu dari modal yang telah Bapak Rusya memberikan jadi masih ada sisa 14 ribu dari modal awal oke selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam proses penjualan dan juga pembelian saya memakai proses pemasaran terus juga produksi jadi ada yang beli saya langsung produksi jadi pemasaran saya lewat WA lewat apa sih itu ya digital yaitu platform WA karena saya hanya menawarkan teman-teman saya yang mungkin yang sering berhubungan dengan saya salah satunya ini teman saya ini yang bernama Kuki jadi beginilah proses pengasarannya mungkin ada kata-kata yang sedikit kata-kata kasar ya karena beginilah anak-anak muda cowok yang kalau misalkan berkomunikasi ya gitulah pakai kata-kata yang kayak gitu oke nah terus selain itu juga teman saya yang bertanya pen kenapa sih lu gak mau pakai stand kan bisa lu manfaatin warung lu lu maaf pak ada gangguan jadi kenapa sih lu pen gak mau berjualan buka stand atau buka mungkin bisa berjualan di warung lu ya saya jawab mungkin saya jawab realistis saya sih kesujuran saya saya jawab ya karena saya males pak saya males untuk berjualan untuk bertemu orang-orang apalagi jika anak-anak kecil yang belinya yang belinya banyak terus ini kader pembeli banyak pasti saya suka pusing sendiri suka apa sih namanya ya keuletan saya dalam berdagang juga gak begitu bagus sih pak dalam berdagang jadi itu merupakan alasan saya kenapa tidak buka stand yang saja jadi saya hanya berjualan lewat WA nah mungkin ini produksi saya yang gambar di belakang sebagai pemanis ini yang dua ini hasil produksi saya sosis panggang dikasih dengan saus ambel dan cara buat itu dengan cara dipanggang dan juga memakai metega terus sosisnya dicampur dengan saus barbecue yang sudah saya beli jadi sangat simple dan berkata ya enak sih kalau bapak pengen pesen mungkin saya bisa bikinin dan saya bisa siap delivery nah selanjutnya ini salah satu testimoni dari teman saya bernama Jidan hanya simple dan ada yang kurang gak terus dia bilang gak ada pen gas aneh terus saya bilang mantap oke mungkin dalam tantangan sih dalam tantangan membuat membuat produknya ini ya gak gak gampang karena simple karena saya juga bisa sedikit-sedikit masak tapi tantangan itu dalam diri saya sendiri ya karena malas karena malas tantangannya itu saja sih Pak terima kasih oke thank you so much Stefan presentasinya ya yang udah berupaya menyelesaikan tantangan dengan menjual sosis bakar ya tapi sebelum saya berkomentar saya mau tanya dulu tadi Seven bilang punya warung warung apa oh iya Pak jadi kayak warung apa sih namanya bisa dibilang warung-warung dagang kayak jualan kayak warkop gitu Pak tapi kecil gak ada jadi gak ada tempat ada tempat buat nongkrong ya mungkin dulu teman-teman saya sering nongkrong situ tapi sekarang udah jarang sih Pak jadi ada jualan es terus juga minum-minum minuman yang ada di kulkas mungkin dulu mungkin dulu ada jualan makanan juga itu sih Pak warung siapa oh itu warung ibu saya Pak loh berarti ibunya wira usahawati dong bisa dibilang keluarga saya emang rata-rata keluarga wira usaha sih Pak tapi nice anaknya itu Pak anaknya itu masih berkata ya kurang pende untuk bisa melakukan usaha keluarga rata-rata wira usaha tapi anaknya kurang pende oke oke Stefan terima kasih jadi yang pertama ya kan saya bilang ada tiga poin ya kejujuran kreativitas dan keuntungan ya saya selalu apresiasi lah sama mahasiswa mahasiswi yang sepanjang perkuliahan ini itu jujur ya karena saya udah sampaikan di sesi sebelumnya bahwa integritas itu modal utama seorang usaha hawan lah apalagi ketika kita menawarkan satu barang atau jasa kepada pihak lain pasti si penjual itu dilihat integritasnya ya kalau kita bisa dipegang kejujurannya makanya itu sering orang jadi istilahnya langganan gitu ya repeat order yang kedua dari sisi kreativitas saya mau bertanya sih ke Stefan apa sih yang membedakan sosisnya Stefan dengan sosis-sosis yang lainnya yang pada umumnya dijual kebanyakan sosis itu kan bukan sesuatu yang sulit untuk didapatkan terus bedanya sosis Stefan sama sosis-sosis yang lain yang mudah didapatkan itu apa terakhir yang ketiga keuntungannya itu belum dijelaskan coba dijawab dulu bedanya sosis Stefan dengan sosis yang lain bedanya bedanya jujur enggak ada tapi pasti rasa lebih enak sih Pak daripada yang lain kenapa lebih enak karena Stefan yang buat iya Pak argumentasinya apa kenapa bisa lebih enak sama salah satu salah satu lagi teman-teman saya pada bilang sausnya pedes banget sausnya pedes banget iya sausnya bikin sendiri atau beli juga beli juga Pak karena di kelas yang minggu lalu itu ada yang menerima tantangan juga Yusnita kalau enggak salah namanya Yusnita Limulangu kalau enggak salah namanya sebenarnya juga bukan menjual sesuatu produk yang baru gitu ya beliau hanya membeli dari luar kemudian dijual di asrama enggak ada olahan apapun lagi dari barang yang dijual yaitu kopi tetapi ada nilai tambahnya yaitu mendekatkan produknya ke target marketnya secara spesifik nah pertanyaannya ke Stefan apakah ada upaya yang Stefan lakukan untuk memberikan nilai tambah sosisnya ada enggak jujur enggak ada sih kok menambah nilai tambah itu sih pak karena dengan banyaknya kegiatan saya mungkin yang ada di pikiran saya cuman ya jualan sosis itu terus bikin ya yaudah pak sesimpel itu aja sih pak dalam pikiran saya ya oke saya mau trigger lagi pikiran teman-teman sebenarnya Stefan tuh udah ada loh nilai tambah kan Stefan beli sosisnya mentah lalu Stefan jual dalam keadaan makan matang kan siap dimakan kan itu udah nilai tambah sebenarnya gitu nah tetapi tinggal target marketnya aja yang harusnya sebenarnya di clear kenapa Stefan memilih produk sosis apakah memang ada target market yang jelas seperti misalkan gitu ya ada target teman-teman yang butuh makannya cepat gitu ya kemudian memang itu jadi satu kebudayaan atau kebiasaan yang biasa teman-teman konsumsi seperti itu nah berikutnya keuntungan keuntungannya jadi berapa Stefan oh iya pak maaf tadi saya lupa untuk menjelaskan keuntungannya jadi keuntungan itu di hari pertama uji Tuhan saya beli 12 eh saya beli 2 bungkus isi 12 dan laku semua jadi saya menjual 1 sosisnya itu dengan harga 5 ribu berarti jika terjual semua saya mendapatkan uang 120 ribu itu di hari pertama terus di hari kedua saya hanya membeli 1 sosis eh 1 1 bungkus sosis yang isi 12 dan puji Tuhan itu laku semua dan saya mendapatkan 60 ribu terus yang di hari ketiga saya juga hanya membeli 1 bungkus dan uji Tuhan sisa 3 dan mungkin yang sisa 3 itu mungkin saya bisa makan sendiri sih pak hmm saya bisa konsumsi sendiri jadi habis berapa modalmu jadi kalau dihitung-hitung modal saya habis ini modal sampai hari ketiga pak iya yang tiga hari oh berarti keluar berapa modalnya dari 100 berarti tadi 8 oh dari 100 ribu dari modal awal mungkin hanya 86 ribu modal awal terus jika ditambahin lagi tambahin lagi 50 berarti 8 tambah 5 itu berarti 15 belum ada laporan tertulisnya ya oh iya pak belum pak makanya saya bilang ditulis supaya kita mungkin ada pak dicatetan pak dicatetan saya ada saya tidak cantumkan disini ya kalau dicatetanmu yang bisa baca kamu doang saya gak bisa baca harusnya kamu tulis di laporan sehingga saya dan teman-teman semua bisa lihat berapa uang yang digunakan kemudian berapa hasil penjualan sehingga keuntungannya bisa tercatat dengan baik seperti itu ya sudah gak apa-apa dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin tanyakan atau komentar terkait presentasi ya stepan ada silahkan saya gak gak ada jadi Stefan mau jual berapa harganya sosisnya tadi 10 ribu ya 5 ribu pak 5 ribu ya iya pak belinya 12 biji modalnya berapa tadi kalau 12 biji 12 biji modal 25 ribu harga satu bungkus sosisnya berarti sekitar 2 ribu rupiah kurang lebih ya iya pak benar oke baik gak ada yang mau tanya atau komentar gak ada oke baik kalau gitu terima kasih thank you so much Stefan atas presentasinya begitu juga dengan Franziska Mika dan ya bertiga aja ya Franziska Mika dan terakhir Stefan atas presentasinya dari saya ya salut lah yang pertama ya kalian berani menerima tantangan padahal waktu itu kondisinya tantangannya belum dijelaskan secara detail itu udah satu keberanian yang saya apresiasi karena dalam konteks perkuliahan ini tentu apapun tantangannya pasti relevan kan gak mungkin juga saya suruh tantangannya untuk melakukan sesuatu yang gak relevan dengan perkuliahan ini itu udah poin tentu nama-nama yang di kelas H kelas C ini yang berani menerima tantangan saya yakin ya pasti akan jadi catatan positif untuk kelas perkuliahan nanti oleh Bu Erni itu yang pertama yang kedua adalah soal kejujuran bagaimana teman-teman bertahan dengan komitmen itu pesan yang saya ingin sampaikan dan dipraktikan bagaimana modalitas dasar jadi seorang wirausawan itu ya integritas itu yang saya sampaikan makanya harus siap untuk jujur dan bertanggung jawab menjalankan komitmen yang kita sudah sepakati itu poin juga selamat buat yang udah menyelesaikan tantangannya dan juga mengirimkan laporannya meskipun deadline ini mahasiswa-mahasiswi memang gitu lah ya kayaknya kalau belum deadline belum seru kalau udah deadline baru gedebak gedebuk itu poin semua dan terlepas dari deadline-nya saya sebenarnya nggak mau lihat ini sih apa seberapa canggihnya saya nggak expect canggih juga yang penting poin utama kejujuran dan juga kreativitas itu terpenuhi poin kedua dan terakhir ada menghasilkan keuntungan itu udah bagus karena sejatinya bisnis ya wira usaha prinsip dasarnya harus untung kalau nggak ada untungnya namanya bukan usaha itu harus dicatat cuma memang sekarang lagi rame istilah social planner ada bisnis kemudian berbasiskan pada kepentingan sosial dengan melibatkan komunitas segala macam silahkan it's a good thing menurut saya tetapi tetap harus untung kalau nggak ada untungnya namanya bukan bisnis jadi kalau kalian mau usaha orientasinya mungkin bikin UD bikin CV bikin PT ya harus ada untungnya bayar pajak ke negara kalau nggak ada untungnya ya bikin yayasan namanya kayak gitu itu poinnya good sekali dan ya dari tiga cerita tadi saya yakin adik-adik yang yang lain pasti bisa mendapatkan apa inilah ya bisa mendapatkan pesan pengalaman dan juga ilmu dari Francisca Mika dan Stefan dan khususnya Francisca Mika Stefan yang menjalankan yang melakukan pasti ada rasa tersendiri menerima tantangan itu dan good pointnya adalah kalian melakukannya itu aja sih nah berkaitan dengan apa yang sudah dibuat saya mau kasih apresiasi tambahannya sebenarnya ini semuanya bagus tapi tanpa mengesampingkan satu dengan yang lainnya saya mau kasih apresiasi lebih lah sama yang sudah melakukan lebih jadi kalau dari tiga poin kejujuran ya saya kira semua jujur tapi dari segi integriti to be frank saya melihat Francisca disini unggul kenapa karena ya melakukan sesuai dengan timeline yang udah di instruksikan bukan deadliners itu penting karena waktu itu banyak orang bilang kalau wirausawan time is money katanya ya kalau mepet-mepet bugi kita itu yang kedua kreativitas kalau dari segi kreativitas saya boleh bilang Mika itu sedikit lebih unggul dari Francisca karena membuat sesuatu yang yang memberikan nilai tambah yang signifikan gitu dari bahan mentah jadi bahan jadi yang menggabungkan banyak sekali bahan-bahan pokok gitu ya sehingga jadi satu produk baru kayak gitu nah terus juga berikutnya dari sisi keuntungan kalau dari sisi keuntungan sebenarnya kalau saya tadi cuma mendengar ini masalahnya nggak ada laporan tertulis mendengar dari hitung-hitungan Stefan itu justru saya melihatnya paling tinggi potensial keuntungannya sampai berhasil menjual hampir tiga lusin hanya tersisa tiga kalau misalkan modalnya 2 ribu per visis berarti kan Stefan itu modalnya dari 36 hanya tersisa tiga modalnya 33 dikali 2 ribu 66 ribu tapi hasil penjualannya itu sampai dengan 165 ribu itu hampir 300 persen tapi masalahnya laporannya lisan nggak tertulis saya nggak lihat cash flow-nya berapa yang keluar bukti belanjanya apa atau ada dokumentasi belanja di pasar tradisional pembelinya siapa ya itu kan cuma di WA di screenshot ya ya all of us tau lah ya gitu kan WA-WA begitu kan kita bisa aja sama teman sendiri tapi saya sebenarnya ekspek ada dokumentasi yang kayak tadi Mika udah buat gitu ya terlepas dari itu teman-teman sendiri nggak apa-apa ketika mereka udah willing untuk beli itu udah bagus dan itu didokumentasikan bukan hanya dalam bentuk screenshot-an WA yang kita bisa buat in one minute gitu ya jadi sebenarnya dari segi keuntungan saya lihat Stefan nunggu tapi sayang sekali tidak terdokumentasi dengan baik dari sisi kreativitas Mika juga bagus punya olahan tadi ini sebenarnya semua punya keunggulan tapi overall ya melihat Franziska juga punya nilai kreativitas yang tinggi karena membuat sesuatu yang unik anti-mainstream hanya saja memang kurang riset market tapi untuk pertemuan hanya satu kali saya kira it's a good thing gitu ya dan dari segi keuntungan ya belum ada keuntungan karena belum terjual gitu ya bisa melihat potensinya sebenarnya itu bisa menghasilkan infinite price karena itu sesuatu yang artsy yang sebenarnya nilai jualnya tuh gak ada limitasinya gak heran tuh kayak lukisan Mona Lisa harganya bisa wow ratusan miliar gitu ya lukisan-lukisan keren tuh harganya bisa gak terhingga kayak gitu nah terlepas dari itu semuanya bagus saya mau kasih apresiasi lebih jadi tolong nanti chat ke Mbak Selly ini ketiganya semua punya modal bahkan Mika modalnya tersisa Francisca tersisa saya gak tahu kalau Stefan karena gak ada laporannya sebagai bentuk apresiasi silahkan modal yang sudah terpakai dan sisanya itu kalian bisa gunakan kembali untuk berbisnis dilanjutkan lagi terserah mau di update ke saya walaupun udah gak ada perkuliahan saya dengan senang hati kalau mau tanya-tanya itu apresiasi buat kalian silahkan digunakan kembali nah buat yang paling bagus saya mau kasih apresiasi tambahan doubles kemarin itu di kelas H saya doubles 200 ribu karena sebanding dua-duanya saya split masing-masing 100 ribu tapi sekarang karena saya hanya pilih satu dari tiga jadi saya kasih tambahan 200 ribu uang digital maupun uang real ya di rekening boleh ditransfer 200 ribu silahkan kontak ke Mbak Selly nanti ditransfer saya berikan ke Francisca Anastasia Huta Barat karena memenuhi tiga aspek itu yang paling baik boleh applause ya buat Francisca mau kasih komen Kak pertama terima kasih banyak Pak Rusdian sebenarnya saya sangat bersyukur dan sangat senang mendapat kesempatan ini juga dan bimbingan juga dari Pak Rusdian saya juga mempelajari banyak hal juga dengan melakukan tantangan ini sebenarnya saya juga kalau mau jujur Pak sebenarnya angkatan kami itu mau melakukan makrab sebenarnya tadi saya mikir kalau misalnya ada potensi yang membeli apa saya bisa kali ngajak teman-teman karena kan kalau makrab itu kita mungkin harus ada yang untuk dana tambahan teman-teman ada yang nanya kita mau jualan apa ya ini mungkin agak sulit sebenarnya tapi menurut saya kalau misalnya ada potensi yaudahlah ya kalau untung udahlah buat makrab aja saya mikir jadi saya sangat senang kalau misalnya menurut Pak Rusdian ini ada potensi dapat berkembang karena sebenarnya balik lagi saya sebenarnya tujuannya itu awalnya karena tantangan ini itu harus mencari keuntungan dan modal untuk modal balik lagi itu sebenarnya tapi untuk berikutnya sebenarnya saya sudah ada keinginan untuk melanjutkannya lagi sebenarnya Pak karena mau membantu angkatan saya untuk dana makrab juga sebenarnya jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Rusdian atas bantuannya juga terima kasih ya Pak tip nanti ditransfer sama Sally apresiasinya jadi sekarang modalnya bertambah silahkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya saya yakin ya dengan waktu yang singkat itu akan memberikan kesan dan pengalaman sendiri yang mudah-mudahan juga bisa di-share ke teman-teman yang lain oke mungkin itu dulu dari presentasinya saya mengulas sedikit saja materi saya nggak banyak melanjutkan yang minggu kemarin segera saya yang cerita Pak Sally boleh balik ke slide kita saya hanya share slide-slide yang penting saja tapi nggak usah khawatir materinya nanti bisa teman-teman adik-adik miliki karena saya udah share juga ke Pak Rafki silahkan saja dibaca-baca secara mandiri atau pasti saya yakin nanti juga akan tetap di fasilitasi Bu Erni meskipun saya udah nggak ikut di kelas kewirausan ini yang pertama soal Red Ocean versus Blue Ocean apa itu bagian terpenting dari sini adalah ketika kita ingin menelurkan satu gagasan gagasan itu bisa muncul dimana aja di sesi pertama saya udah bilang kadang kita lagi macet-macetan ketika nyetir atau bahkan ketika kita lagi mandi atau bahkan ketika kita baru bangun tidur atau dan lain kegiatan sebagainya point is catat dulu gagasan yang kita punya supaya nggak lupa yang kedua kalau misalkan gagasan itu memang benar-benar baru ya kita langsung riset maksudnya baru muncul di kepala kita kita langsung riset apa aja sih yang bisa kita ketahui informasinya hari gini kan riset gampang banget ya semua udah ada internet tinggal 1, 2, 3 beres nah bagaimana kita menindaklanjuti gagasan itu ada dua konsep yaitu red ocean dan blue ocean adik-adik bisa lihat ada di sebelah kiri warna merah itu red ocean di sebelah kanan biru yang warna merah ikannya banyak yang warna biru ikannya satu nah sederhananya sebenarnya ada lagi selain red ocean blue ocean ada juga purple banyak konsep tapi yang ekstrim itu red dan blue nah kalau red ocean itu ikannya banyak artinya pembelinya banyak kayak tadi contohnya saya ngomongnya langsung real aja yang teman-teman nggak praktekin Franziska itu masuk kategori blue ocean produknya sedangkan Mika itu red ocean kenapa? karena sebenarnya Mika pembelinya ini udah jelas gitu banyak orang yang butuh makan banyak orang yang butuh dessert gitu nah Mika mau fight disini dengan produknya sendiri yang dia yakini rasanya enak dan otentik harganya terjangkau nah sebaliknya Franziska punya produknya sendiri yang kalau di blue ocean itu ikannya cuma satu ada sih pembelinya tapi sedikit gitu bahkan belum terjual ya karena mungkin butuh waktu untuk menjualnya tapi sekali terjual harganya bisa wow makanya tadi saya bilang pertanyaannya Patun Patun Gilbert bagus sekali bagaimana mekanisme harganya kenapa harus berdasarkan apa perhitungan KPX OPEC nah dalam konteksnya produknya Franziska itu ada istilah infinite price ya gak terhingga gitu karena nilai seni yang dijual makanya gak heran lukisan harganya bisa ratusan miliar ya mungkin butuh waktu sampai bulanan bahkan tahunan untuk menjualnya tapi sekali terjual ya keuntungannya sama Mika yang jualan Brow Milo selama mungkin berapa bulan bertahun-tahun sama jual lukisan keuntungannya bisa jadi bisa jadi sama bisa jadi bisa jadi juga berbeda itu terkait Ocean dan Blue Ocean sebenarnya gak ada yang lebih baik dua-duanya saya mau bilang dua-duanya bagus tinggal kita mau pilih cara yang mana kita mau pilih jalan yang mana yang jelas kalau kita pilih Blue Ocean produk kita harus benar-benar autentik tailor-made benar-benar silahnya itu state of art kita membuat suatu terobosan baru contoh ketika ya teman-teman pasti tahu lah Apple dengan produk iPhone-nya ketika dulu handphone itu udah merajalela dimana-mana semua orang booming ngomongin handphone tiba-tiba ada Apple yang keluar dengan produknya yang tanpa tombol itu masuknya Blue Ocean kenapa? karena ya gak ada pasarnya siapa nih yang mau beli handphone dengan tanpa tombol ini kan sesuatu yang baru kayak gitu kemudian minggu lalu sebenarnya saya bilang ayam korek yang jual KFC McDonald's AW ya itu kan semua sebenarnya produknya sama gitu ya halo suara saya terdengar sorry Pak Rafki terdengar ya Pak Rafki ya terdengar Pak tapi tadi barusan putus-putus ya Pak ya mohon maaf jadi saya tuh pakai sinyal dari handphone karena sinyal hotelnya dari tadi juga kurang bagus nah di handphone saya ada yang telpon sinyal saya langsung putus deh maaf ya ya tadi saya lagi cerita Red Ocean ya soal ayam goreng yang banyak orang jual ayam goreng apa bedanya tapi kalau kita mau jual ayam goreng juga kita gak perlu khawatir marketnya tuh pasti ada tapi kita udah udah pasti akan fight sama penjual-penjual ayam goreng yang lainnya yang sudah lebih dulu jual ayam goreng dan seterusnya dan seterusnya simpelnya gitu ini banyak banget yang kita bisa bahas lagi soal red ocean dan blue ocean tapi dalam konteks memunculkan gagasan ini poin terpentingnya saya ingin sampaikan ada dua tipikal gagasan utama ya dalam berbisnis apakah kita mau masuk ke bisnis yang pack yang padat yang marketnya udah jelas tapi kita kompit gila disitu atau mau masuk ke bisnis yang masih sepi sebenarnya tapi ya harganya jualnya itu nilai jualnya bisa lebih tinggi at the same time tantangannya untuk bisa laku lebih sulit lanjut slide berikutnya Mbak Selly boleh next nah ini di skip aja slide berikutnya ini juga di skip dulu udah banyak kita bahas tadi dalam presentasinya Francisca, Stefan, dan Mika lanjut nah ini sedikit juga saya mau sampaikan ya bahwa akan sangat mungkin terdapat banyak potensi tapi gak semua harus digarap bersamaan fokus sama apa yang paling menguntungkan ya jadi simpelnya kadang tuh gagasan tuh banyak di kepala kita tapi kita tuh punya keterbatasan waktu, tenaga, pikiran oleh sebab itu fokuskanlah satu gagasan yang memang paling menguntungkan dulu gitu kita bisa lihat dari resources yang kita punya dan juga tingkat afirmitas atau tingkat apa clarity dari gagasan yang kita punya dari hulu ke hilir itu jelas gitu gagasannya mau kita buat dalam bentuk apa outputnya outcome-nya hasilnya itu ya pesan saya lanjut berikutnya ini boleh di skip lanjut next next saya cerita studi kasus aja waktunya gak banyak ya oke saya mau cerita ya bagaimana pebisnis-pebisnis hebat juga mempengaruhi pemikiran saya dan mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan juga bisa mempengaruhi adik-adik juga gitu ya karena sebenarnya gak ada kalau kemarin siapa yang bilang there is nothing really new under the sun siapa yang bilang saya lupa Yusnita bukan ya oh iya sih ya thank you nah ini studi kasus satu Pak Tirto Utomo kalau ada yang pernah mendengar beliau ini pebisnis hebat yang mencetuskan produk Aqua ya siapalah yang gak tahu Aqua kita semua tahu Aqua air mineral yang sangat terkenal saking terkenalnya pokoknya kalau kita beli air mineral di warung kita tuh ngomongnya bukan beli air mineral kita bilangnya beli Aqua padahal kadang-kadang ini banyak banget terjadi yang dikasih pun produknya bukan Aqua lagi ya mungkin sebut saja Fit atau Le Minerale dan lain sebagainya tapi kita bilangnya di warung beli Aqua jarang banget tuh saya temuin orang beli air minum di warung bilang Pak, Bu, Mbak Mas beli air mineral dong nah kenapa? karena ada brand Aqua yang udah luar biasa hebat booming dan itu tuh brandingnya udah super succeed gitu ya bahkan pada titik tertentu over branding gitu karena tadi itu akhirnya gak dikasih produk Aqua pun orang tetap terima nah poinnya adalah Pak Tirto Utomo itu ketika punya gagasan bikin Aqua singkat cerita beliau itu dulu kan meeting nih kerja di asal-asalnya Pertamina perusahaan tambang ya bensin gitu ya kita tahunya produknya Pertamina meeting dengan orang asing yang notabene tuh gak minum kayak kita tuh dulu air tuh direbus air tanah tuh dimasak nah Pak Tirto tuh melihat dengan mata kepala sendiri ada tamunya orang asing yang minum air rebusan sakit perut sehingga meetingnya tuh berantakan gara-gara itu ya objektif meeting tujuan meeting tuh gak tercapai akhirnya Pak Tirto mikir karena tahu penyebabnya itu diarenya karena air rebusan itu mikir ya kenapa gak ada air mineral yang diproses ya atau istilahnya tuh dipurifikasi dan itu mudah diminum dalam kemasan nah awal muasal pertama gagasan ini muncul terus terang saja itu menimbulkan banyak pro-kontra gitu bahkan pada titik tertentu Pak Tirto dianggap gila ngapain sih air kan banyak ngapain kita harus beli air minum itu satu kedua harga airnya itu bahkan lebih mahal dari harga bensin waktu itu apalagi aqua tuh didirikan di era ketika Indonesia sedang oil boom ya kita tuh sedang melimpah produksi minyak bumi nah konyolnya Pak Tirto menjual air itu lebih mahal daripada bensin siapa yang mau beli gitu silahnya tuh nyinyir lah orangnya ngapain lu jual gitu siapa yang mau beli kalau kita melihat tadi produknya Franziska mungkin sekarang kita akan mikir siapa yang mau beli produknya Franziska tapi karena Franziska punya dasar bahwa ada value ini adalah produk yang artsy ada pasarnya silahkan jadi coba kalau yakin diriset bisa kok dilakukan itu Pak Tirto sudah lakukan tapi prinsip dasarnya bisnis yang memenuhi atau mempermudah kebutuhan orang lain seperti yang Pak Tirto lakukan nah dari Aqua kita belajar bahwa ya awalnya yang mungkin orang gak percaya atau orang menganggap itu gila gak guna ternyata bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar kalau kita yakin dengan gagasan kita klaritinya valid ya kita tekuni kita riset kita ya kita buat produknya dan kita jual intinya itu sih sampai Pak Tirto diremehin bilang kalau ya apa sih sulitnya bikin air mineral ya ternyata gak semudah itu ya ini bukan cuma soal masukin air ke dalam botol gitu nah proses purifikasi air itu bukan proses yang mudah dan pendek tapi memerlukan keahlian dan juga teknologi yang bahkan gak sederhana nah ketika kita membutuhkan sesuatu yang gak mudah produk kita tuh akan sulit sebenarnya untuk ditiru sehingga kita bisa jual dengan harga yang juga signifikan kira-kira gitu berikutnya slide berikutnya Pak Seli ya ini juga sama sebenarnya saya gak bisa cerita panjang-panjang karena waktunya terbatas Uniqlo ya mungkin adik-adik ya tau lah walaupun mungkin ada yang belum membeli produknya tapi saya cukup yakin tau produk Uniqlo yang belakangan meledak gitu ya bahkan ownernya pemiliknya itu sekarang jadi salah satu orang terkaya bahkan terkaya di Jepang ya apa sih yang membedakan Uniqlo dengan produk lainnya ada edit value ada keunikan yang ditawarkan yaitu teknologinya ya bagaimana pakaian Uniqlo tuh bukan dalam tanda petik bukan hanya pakaian tapi bisa memberikan kenyamanan yang berbeda karena ada edit value tadi pakaiannya didesain sehingga menjaga tubuh tetap hangat melawan sinar UV yang mana kompetitor tuh belum ada nah dan FYI Pak siapa Tadashi ya ownernya Uniqlo itu boleh dibilang hampir sepanjang hidupnya jualan pakaian asal-muasalnya menjahit menjual pakaian dan seumur hidup menjual pakaian jadi ya setiap orang punya lini masanya kalau Pak Tirto sebelumnya karyawan di perusahaan minyak pivot jadi pengusaha air tapi sukses ada Pak Tadashi yang owner Uniqlo seumur hidup jualan pakaian juga bisa sukses yang benar yang mana Pak gak ada rumus pastinya yang pasti adalah ya gagasannya clarity dan dilakukan lalu produknya dijual sehingga menghasilkan keuntungan dua-duanya bisa kita lakukan jadi gak ada kata terlambat sebenarnya untuk jadi wirausahawan apalagi buat adik-adik yang belum memulai segeralah dimulai lanjut slide berikutnya habis ya Mbak Selly ya karena keterbatasan waktu ya jadi ini juga udah mau habis waktunya silahkan dari yang kita sudah pelajari hari ini dan juga tadi cerita dari Francisca, Mika, Stefan ya atau yang saya sudah sampaikan apakah ada yang adik-adik ingin tanyakan atau komentar gitu ya terkait dengan topik perkuliahan kita ada silahkan yang berani masa gak ada lagi yang berani saya masih punya stok hadiah nih belum habis stok hadiah saya ya Mbak Selly masih banyak kah hadiahnya Mbak Selly ini kalau tatap muka nih saya udah langsung pesen nih bro Milonya siapa Mika langsung saya pesan ya kita langsung ini cobain bareng-bareng ya kalau bisa satu kelas cobain itu sosisnya Stefan sayang nih masih online ya terima kasih sih sebenarnya kemarin udah ditawarkan sama Bu Erni untuk tatap muka ya hari Rabu ini tapi sayang sekali pas saya agenda ke luar kota kalau kita tatap muka wah pasti seru sekali kita langsung praktik dan lihat produknya langsung di depan hadapan kita ayo adakah yang mau tanya atau komentar banyak nih ada 30 orang kita lagi lihat namanya nih ada Brian ada Mita Rusadi Febriani Nenggolan Graciana Grefildo Haslif Jason Lorenza Maria Naomi Patun Pinkan Selvi Stefan Stasia Yeremia Yesi Zevanya Winona silahkan ada yang mau tanya nggak ada nah ini Pak Rafki kali mau tanya atau mau komen Pak Rafki lagi di Samarinda lagi cerah nih Pak Rafki cuacanya disini mantap Pak Pak saya mungkin ingin bertanya mungkin sebelum kita mengakhiri ya kira-kira 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 kalau untuk kami kan bertiga sudah menghadapi tantangan tersebut kalau sudah dapat pelajarannya juga tapi kira-kira biar kita tetap semangat itu kira-kira apa ya kira-kira dari pengalaman Bapak sendiri karena kan sebenarnya banyak dari mata kuliah itu bilang katanya ya kalian harus dari diri sendiri gigih gitu cuman kan saya mikir aduh apa saya doang ya yang kayaknya mentalnya itu belum kuat atau gimana gitu kayaknya pembisnis-pembisnis ini dari awal seolah-olah mereka itu sebenarnya banyak yang bilang tidak kita itu tidak lahir langsung semangat itu perlu ada latihan dan ada titik dimana kita itu rasa ada putus asa tapi sepertinya itu kalau misalnya kita ngomong sama pembicara-pembicara itu kayaknya mereka ngasih tahu ini itu yang bagus-bagusnya saja Pak jadi sebenarnya saya nanya kira-kira dari Pak Rusdian sendiri itu kalau misalnya mau bercerita itu gimana caranya Bapak itu sendiri bisa akhirnya membangun IHI Consulting itu karena gimana caranya selain brainstorming atau biar bikin semangat itu kira-kira personally Bapak ngerjainya gimana Pak kira-kira aduh what a great question ya saya tuh pernah denger ada seorang trainer gitu ya saya juga terus belajar juga ya Francisca seorang trainer ada yang pernah bilang hidup itu gak semudah cocok trainer gitu ya nah ini juga berlaku buat trainer-trainer lain entah dalam kapasitasnya sebagai dosen sebagai guru sebagai mentor narasumber kayak saya gini ya faktanya begitu memang benar sekali Francisca seringkali kita tuh hanya dihadirkan yang cerita-cerita baiknya ya cerita-cerita yang enaknya gitu sehingga harapannya dengan cerita baik dan enak tersebut orang bisa termotivasi untuk ya menjalankannya gitu dan itu yang saya lakukan apalagi dalam konteks praktisi mengajar ini kan kita hanya punya dua sesi ya 2 sesi bukan waktu yang relatif sebenarnya memadai untuk bisa converting entrepreneurship spirit gitu tapi ya kita coba optimalkan dengan waktu yang ada makanya saya share yang baik-baik aja tapi karena ini udah ditanyakan oleh Francisca saya akan coba jawab sebisa mungkin yang pertama jelas seorang entrepreneur itu ya manusia juga itu udah jelas sama saya mau bilang kalau kamu mau jadi entrepreneur kamu harus siap kerjanya itu lebih banyak dari yang non-entrepreneur itu saya pastikan valid kalau kamu jam kerjanya itu sama apalagi lebih sedikit dari yang non-entrepreneur kayaknya 99% itu pasti gagal saya belum pernah temuin orang lain narsum atau mentor atau teman-teman saya sendiri yang praktisi bisnis itu jam kerjanya lebih pendek dari mereka yang non-entrepreneur gak ada tuh bahkan terserah ini boleh disikapi apapun saya bilang apa adanya ya satu bulan terakhir boleh dibilang jam kerja saya itu satu hari itu bisa sekitar 15 sampai 18 jam satu bulan terakhir ini kalau ditanya lemes banget gak ya lemes banget capek gak capek banget Francisca tapi kenapa harus tetap dikerjain kenapa harus tetap semangat kuncinya ya sebenarnya cuma satu aja sebisa mungkin saya tuh menjaga dan merawat integritas yang saya punya itu mahal banget makanya saya bilang tantangan ini modalnya ada tiga yang nomor satu itu kejujuran karena itu modal dasar integritas integritas itu kan komprehensif sekali itu value yang menurut saya sangat holistik mengandung kejujuran mengandung adab yang baik tata krama kemudian juga passion masuk di situ happiness itu tergabung lah dalam satu kata integrity di situ konfi saya mau bilang ya kuncinya itu aja saya pengen berupaya supaya nama baik saya nama baik i-high consulting itu tetap bisa bagus seberapapun dalam tanda petik babak belurnya saya di belakang layar bedarah-darahnya saya di belakang layar ketika kita memberikan layanan ini kan jasa kalau jasa ini kan ukurannya kepuasannya abstrak ya nggak seperti barangnya mungkin kita bisa ukur panjang, lebar, tinggi warna, tekstur, bentuk kuantiti kalau jasa ini kan sulit ketika harus bisa adaptif terhadap sesuatu yang mungkin out of plan out of apa reference sebelumnya yaudah jalanin dikerjain dan kadang-kadang nggak tidur sampai pagi tahu-tahu kebangun nggak sadar karena posisinya ketiduran di meja kerja semata-mata jaga integritas itu aja ini kebetulan dari 4 sesi yang saya kasih materi di Uki baru kali ini ada istri saya nih hadir di ruangan ini sebenarnya tadi nanya ada istri saya datang di perkuliahan ini istri saya tahu ada namanya Karina sering banget apalagi sebulan terakhir saya tuh ketiduran di ruang kerja saya sampai ya dibangunin tidur dalam keadaan kerja kuncinya tadi mau jaga integritas bukan lagi duit mikirnya bahkan ya ini to be frank bicara apa adanya saya alamin gak baru sekali dan yang sekarang lagi terjadi lagi saya sedang mengerjakan sebuah proyek yang mungkin secara money matters gak menguntungkan tapi saya tetap kerjain saya tetap delivered saya tetap berikan yang terbaik berusaha sebisa mungkin untuk deliver all the objective semaksimal mungkin makanya saya dorong teman-teman Francisca Mika dan Stefan untuk ya kerjain aja laporannya terlepas dari bagus apa enggak itu soal nanti yang penting kalian tanggung jawab dulu karena kalian udah komitmen mau terima tantangannya udah terima duitnya ya lapor aja dulu yaudah nanti kita evaluasi ya itulah yang saya lakukan sekarang jaga nama baik itu mudah-mudahan bisa jadi modal ya Francisca karena sekali nama kita luka ya apalagi kalau bisnisnya jasa orang gak akan percaya lagi sama kita gak bakal beli lagi produk kita apakah bisa terjawab mudah-mudahan ya terima kasih pak terima kasih banget sama-sama ya itu aja ya untuk merawat semangat ya karena kalau ukurannya duit ukurannya keuntungan ada mentoknya kita ekspektasi keuntungan kita berapa sih 20% 30% 50% pasti pengen nambah lagi nambah lagi ya habis juga tapi kalau kepuasan karena kita mampu menjaga nama baik kita ya itu gak ada harganya lah sehingga mudah-mudahan nama saya nama ayah at the end uang nilai bukan lagi jadi ukuran tetapi memang prinsip dasarnya saya bilang harus untung lho bapak sekarang bilang tadi pada titik tertentu gak menguntungkan iya gak menguntungkan secara uang tapi masih menguntungkan secara mungkin pelajaran moral menguntungkan secara experience yang itu bisa jadi modalitas tambahan untuk bisa menghasilkan keuntungan lagi berikutnya tetap objektifnya harus bisa untung ya disitulah perputaran roda perekonomian bisa berjalan ya kita bisa bayar pajak negara bisa terus membangun perusahaan kita bisa terus tumbuh dapat fasilitas-fasilitas juga dari negara itu kayak simbiosis mutualisme cukup ya Francisca thank you so much pertanyaannya nampaknya waktu saya juga udah habis udah lewat banyak ini walaupun tadi kita mulai terlambat 5 menit saya udah lebih 10 menit nih Pak Rafki nampaknya di akhiris aja dari saya dan saya ucapkan selamat saya masih punya utang nanti diurus sama Mbak Celia Francisca untuk bonus tambahannya tadi apresiasinya dan terlepas dari waktu kita yang pendek saya tetap open buat teman-teman yang mau kontak ya boleh ke apa WA bagi yang udah ada WA saya tuh teman-teman gak apa-apa boleh atau mau email nih saya kasih email saya di kolom chat rusdian hafiz at aihai consulting .co .id itu email saya kalau ada yang mau WA juga boleh gak apa-apa tapi kalau balesnya lama dimahapin kadang-kadang lagi sibuk yang lain mau apa lagi udah cukup WA dan email ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan adik-adik mahasiswa semua jangan apa ya jangan berhenti sampai disini belajar terus dan gak tahu mudah-mudahan ada kesempatan lagi suatu saat mungkin bisa berjumpa lagi beririsan kembali masih banyak banget hal-hal dari dunia praktis yang bisa kita share sebenarnya tapi karena kita dibatasi waktu kita cukupkan dan yang pasti Bu Ernie akan terus memfasilitasi dan tetap semangat dari saya sekian bilahi tofik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan dan salam sehat saya kembalikan ke para Fiki selamat siang teman-teman semua keren banget super materinya buat siang kali ini Pak Rustian Hafiz sedikit saya merangkum ya teman-teman pertama ilmu yang bisa kita ambil dari case-nya Francisca dia menjual clay tanah liat adalah modalitas unik yang baru harganya bisa infinite bisa gak terbatas dan kita harus dilakukan awal adalah riset pasar dahulu permintanya bagaimana kedua adalah Mika dia menjual bromilo bisa jualan beberapa jam aja dia untungnya banyak apalagi bisa diseriusin nah masalah branding kayak dia mau nge-brandingin Milo itu sebenarnya ada sesinya selanjutnya mungkin ya dibahas nanti lanjutnya Stefan jualan sosis kita harus mencari keunikan dari produk kita misalkan sosisnya lebih besar kah atau dia lebih gampang ordernya kah jadi cari keunikan dalam produk kita jadi Pak Rustian juga mengapresiasi buat teman-teman yang menerima tantangannya dan untuk teman-teman mahasiswa yang gak ikut tantangan juga gak kena penapa sebenarnya di kelas sebelah juga ada yang gak ikut tantangan tapi dia juga punya usaha serum kecantikan ya Pak import-export dia malah ke luar negeri jadi saya rasa teman-teman yang gak ikut tantangannya mungkin bisa dipraktikan langsung di dunia nyata saya sendiri Pak ada usaha Pak saya ayam penyet Pak di rumah jadi saya mikir segmentasinya adalah komplek rumah kan di komplek jadi saya mikirin logonya nama brandingnya harga modalnya SRP sampai marginnya saya pikirin tuh Pak jadi ya pas dia waktu libur kerja saya kerjain sih Pak jadi tambahan di rumah bisa santai juga jadi saya buka di GoFood GrabFood AMP-nya Pak kalau Bapak cari sebelah street kitchen tuh Pak terus value value sendiri Pak Rustian bilang integrate integritas itu penting kita ambil contoh ya kalau teman-teman tahu Gozali everyday dia tuh 2019 foto selfie tiap hari sampai 2021 konsisten dia gak mikir fotonya itu bakal dibeli orang atau apa foto terus 2021 dia dapat berapa tuh 3 miliar jual foto doang dari produk NFT jadi ya buat teman-teman gak usah takut buat berwira usaha tetap integritasnya dijaga jangan mikirin profit berapa profit berapa yang penting dimulai dulu kalau kata Pak Rustian oke cukup sekian selanjutnya doa penutup dari Francisca silahkan Francisca baik terima kasih Pak Rafki sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini marilah kita bersatu dalam doa ya Tuhan terima kasih untuk hari yang baru ini ya Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami semua Engkau telah memberkati juga Pak Rustian beliau dapat menyampaikan materi dan pengalamannya beliau yang dapat kami pelajari ya Tuhan kami berdoa semoga apapun yang kami pelajari apapun yang kami dengar dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari dapat menjadi pembelajaran dan menjadi berkah ya Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan kepada Pak Rustian dan semoga tim IHI Consulting kami doa semoga semuanya berjalan dengan lancar proyek-proyek apapun yang sedang dikerjakan kami serahkan segalanya ke dalam tangan ya Tuhan kami percaya bahwa Engkau lah yang akan membimbing mereka dan membimbing kami semua mahasiswa setelah setelah pembelajaran pada hari ini kami akan melanjutkan mata kuliah kami masing-masing kami serahkan segalanya ke dalam tangan Semoga Engkau yang akan memberkati dan membimbing kami semua terima kasih ya Tuhan Haleluya Amin Terima kasih atas doanya Francisca ini selanjutnya di kolom chat saya share link presensi ya teman-teman kita masuk ke sesi foto minta tolong open kameranya dulu ya Karina Novencius Naftalia Brian Nomi Zivanya oke ya sesi foto ya senyum dulu ya 3 3 2 1 1 saat lo ditahan ada 2 slide 3 2 1 oke gaya bebas oke unggul oke unggul 3 2 1 3, 2, 1 Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya siang kali ini Terima kasih Pak Ruzdian Hafiz Terima kasih buat tim IH Consulting Semangat selalu Pak Ruzdian Hafiz Terima kasih Pak Ruzdian Terima kasih Pak Ruzdian Terima kasih Pak Ruzdian Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ruzdian Terima kasih Pak Sukses-sukses Pak Ruzdian nanti kalau di Jakarta saya pesen ayamnya Pak di Cibubur Pak Siap Terima kasih Pak Ruzdian Terima kasih Pak Ruzdian Terima kasih Pak Ruzdian